Intro Sungguh malang nasib pemuda Aceh Imam Mashkur Dirinya diculik dan dianiaya pas pampres dengan dua TNI lainnya hingga tewas mengenaskan Makin parahnya lagi pas pampres yang berinisial pra-KRM Mengirimkan video penyiksaan kepada orang tua Imam untuk melakukan pemerasan Oklum tersebut meminta uang tebusan kepada orang tua Imam sebesar 50 juta rupiah Dilansir Tribun Timur.com dari Tribun News Wiki.com Imam Mashkur diculik oleh pelaku di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten pada Kamis 12 Agustus 2023 Kala diculik, Imam sempat menghubungi keluarganya melalui sambungan telepon dan mengaku tengah dianiaya Ia juga sempat meminta uang sebesar 50 juta kepada ibunya agar pelaku tidak menyiksa dirinya Sementara itu sebelum meregang nyawa pelaku juga sempat mengirimkan video penyiksaan kepada orang tua Imam Video tersebut lantas dijadikan pelaku untuk melakukan pemerasan terhadap keluarga Imam Hal itu diungkapkan sepupu korban yang bernama Said Sulaiman beberapa waktu lalu Said mengaku keluarga korban juga sempat berupaya mencarikan uang tebusan tersebut demi keselamatan Imam Namun sayangnya, Imam tak bisa dihubungi kembali Hingga akhirnya selepas 13 hari, ia menerima telepon Pihak keluarga mendapatkan kabar bahwa Imam telah tewas Korban disebut sudah meninggal di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat Dan jenazahnya diberangkatkan ke Aceh oleh Kodam, Jayakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Fausiah dari Korban Imam Mashkur Beralamat Desa Maklayu, Dusun Arafah, Kecamatan Dandakura Kabupaten Biren Saya memohon kepada Bapak Hormat Paris Dan tim 9-1-1 untuk membantu kami dalam mencari keadilan terhadap anak kami yang menjadi korban Penganiaan, pembunuhan dari okum TNI Sebab kami orang kecil Dipastikan ada kebersihan hukum seadil-adilnya Jadi dari kami pihak Ibu Bandung dan keluarga Mohon sangat kepada Bapak Hormat Paris Dan tim 9-1-1 untuk kejelasan kasus ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!